Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita ada workshop, namanya workshop public speaking dan komedi Tapi belakangan public speakingnya gak terlalu dibahas Kita private aja nanti kalau ada yang perlu untuk menjadi MC dan sebagainya Kita lebih konsentrasi pada stand up komedi Karena, kenapa? Karena kita mempokamilkan diri di Indonesia sebagai pelopor stand up komedi Nah, seperti biasa dalam 2 jam itu Kita ada yang namanya workshop ya Workshop itu berarti ada yang praktek, ada yang tampil ke depan Ada yang coba untuk pertama kalinya seumur hidup Ada juga pasang video, ada juga membahas teori-teorinya Tetapi saya selalu memanfaatkan 15 menit di depan Atau setengah jam di depan Untuk motivasi Motivasi maksudnya Dan sukses ya Di dunia entertainment Lalu dulu kan orang berusaha untuk jadi bintang film Bintang sinetron, bintang iklan, foto model, atau penyanyi, atau ambota band, atau apapun ya Tapi sekarang Kelihatannya itu udah banyak Udah banyak dan susah Yang gampang sekarang adalah stand up komedi Sayangnya stand up komedi itu di India udah terkenal Pesta, Singapun, Brunei, bahkan apa Semuanya punya stand up komedi Di Indonesia itu ada sebetulnya Tapi masih sangat jarang Dan belum profesional Kenapa? Karena yang menanggapnya juga belum ada Yang manggilnya belum ada Yang bayarnya belum ada Jadi belum rame Tapi segera, segera akan rame Karena televisi pun sekarang lebih ngincer stand up komedian Nunggu, mereka mempersiapkan acara Munculnya rame-rame di televisi Dan itu saya berharap salah satunya adalah kalian Itu gampang untuk menjadi seorang stand up komedian Karena lebih gampang daripada menjadi disc jockey Atau menjadi anak band Atau menjadi pelawak e-group Karena mesti cari temennya Lebih gampang, sendirian Dan kamu nanti kayaknya juga sendirian Nikmatin honor itu Kalau honornya 5 juta itu benar-benar sendiri Gak usah dibagi-bagi Paling bagi sama manajer Tapi benar-benar kamu nikmatin Nah Seperti biasa Saya berusaha memotivasi Ayo deh terjun ke dunia Ke sebagai stand up komedi Paksain Ya Paksain supaya Itu menjadi minat kamu Orang kalau udah minat tuh ya Apalagi anak muda sekarang bandel-bandel Disuruh orang tuanya sekolah pedokteran Sekolah ini, sekolah itu Oh minatnya yang lain Mau jadi seniman lah Menjadi IT lah Mau jadi apa Desain grafis lah Gitu Juga Coba cita-cita menjadi stand up komedian Kalau belum tahu Kayak apa stand up komedian itu Saya disini memang menjelaskan bahwa Saya mempelajari stand up komedian ini Dari tahun 90an Ya Sejak saya pertama kali melihat di luar negeri Waktu saya sekolah disana Saya lihat bagaimana enaknya orang menjadi stand up komedian Dan ada panggilan Ada panggilan jiwa juga Stand up komedian itu sebetulnya Bukan cuma menyenangkan Ini saya ketemu sendiri ya Bukan cuma menyenangkan orang Jadi kamu sebetulnya gak boleh Ada beban untuk harus lucu Gak boleh Yang penting adalah Saya mau curhat Gitu Ya Jadi Nanti lucu apakah terserah orang Seperti saya bilang Mungkin kamu cerita sedih Tapi orang ketawa-ketawa Bisa jadi Kamu cerita lucu Malah orang sedih Bisa jadi Terserah Ya Apalagi masyarakatnya sekarang kan Belum terbiasa dengan senap komedian Tapi kita Tujuannya utama adalah gini Saya menjadi stand up komedian Kenapa? Karena zaman sekarang itu susah Curhat itu susah Kamu kalau sering dengar Acara di radio Sering kan ada yang telpon malam Kalau yang problem dengan pacarnya Misalnya di paksa kabin Orang tuanya Oh dia tipe nelpon Mereka itu kenapa? Karena tertarik untuk curhat Kamu gak ada tempat curhat Sekarang coba Kamu di lingkungan kamu aja sekarang Kalau kamu lagi susah Kalau kamu lagi susah Pengen cerita sama orang curhat Sama siapa kamu curhat? Jangan dulu sih Kita bisa sama orang tua Sama kakak Sama apa-apa Tapi kalau kamu banci Kamu gak mau curhat ke orang tua Iya kan? Dibunuh loh Sekarang cewek-cewek Kalau kamu bunting Di luar Nikah Kemudian kamu curhatnya sama siapa? Kalau ada acara radio seperti itu Mereka sudah Kita di panggung Sebagai stand-up Kumpulan yang kita bisa curhat Nah Karena curhat itu berarti Itu kan cerita kita pribadi Original kamu Original Orang lain gak pernah Gak bisa contoh Ya Ada Bentuknya pendapat Atau menceritakan pengalaman Atau pendapat Atau kelupesah Atau apapun Tapi itu kan pribadi kamu Itu menjadi eksklusif Nah Alangkah indahnya hidup ini Kemudian Kalau kamu juga bisa curhat Susah cari pendengar sekarang Ya Kebanyakan orang mau ngomong Sekarang kalau Orang doa aja ngobrol Wah yang ngomong Yang ngomong Semua yang mau ngomong Gak ada yang mau dengar Oh iya Orang cari pendengar Jadi stand-up comedian Enak banget Kenapa? Saya ngomong sendirian Lo dengar Ya Banyak bagian dengar Dan kita bisa Dapat persetujuan Oh iya ya Benar Misalnya aku menceritakan Tentang jahatnya orangtuaku Misalnya Wah Kamu pada setuju Kita kan senang Kita bahagia Alangkah bahagiannya Kalau kita bisa curhat Kemudian kita bisa Juga menghibur orang Karena kita curhat Orang ketawa-ketawa Terhibur Kemudian ada yang bayar lagi Kemudian kita Sukses lagi Jadi terkenal Terima kasih Terima kasih telah menonton!